Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom, Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Pengenalan akan Tuhan Yesus Harus hidup bersungguh hati dalam Tuhan Untuk menjalani hubungan persahabatan yang erat Memerlukan kesungguhan hati dan kerelahan hati untuk mengenal sahabat kita itu Demikian juga pengenalan akan Tuhan Yesus Terjadi bila kita sungguh-sungguh dan rindu untuk mengenalnya Matius 8 ayat 23-27 firman Tuhan berkata Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya Sekonyong-konyong Mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang Tetapi Yesus tidur Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia katanya Tuhan tolonglah kita binasa Ia berkata kepada mereka Mengapa kamu takut kamu yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus Menghardik angin dan danau itu Maka danau itu menjadi teduh sekali Dan heranlah orang-orang itu katanya Orang apakah dia ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Oh saudaraku Dari kitab Matius Ayat 23-27 ini Saudaraku Kita mau belajar Tiga kebenaran dari pengalaman murid-murid Tuhan Yesus Bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dengan benar Karena mereka tidak bersungguh hati Saudaraku sesungguhnya terhadap Tuhan Yesus Kita pernah mendengar mungkin ya Ungkapan yang menyatakan Tak kenal maka tak sayang Semakin kita mengenal Maka kita semakin sayang Nah saudaraku dalam perikob ini Saudaraku Dari Matius 8 ayat 23-27 Saudaraku Kita melihat bahwa murid Yesus Belum benar-benar Benar-benar saudaraku ya Mengenal Tuhan Yesus Karena mereka belum bersungguh hati Mengenal Tuhan Yesus Karena itu saudaraku Kebenaran yang pertama Walaupun murid-murid sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Mereka belum benar-benar mengenalnya Matius 8 ayat 23-27 Dan heranlah orang-orang itu Dan heranlah murid-murid itu Heran kepada Tuhan Yesus katanya Orang apakah dia ini Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya Loh Bagaimana ini para murid Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Saudaraku Ternyata sekalipun murid-murid Tuhan Yesus Sudah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Sekian lama Mereka belum mengenal Tuhan Yesus Sungguh-sungguh saudaraku Secara lebih mendalam Secara lebih dekat Sehingga waktu Tuhan Yesus mengadakan mujijat Mereka heran Mereka berkata Siapakah orang ini Siapakah dia ini Itu padahal Tuhan Yesus Nah saudaraku Ini juga bisa terjadi dalam hidup kita Sebagai orang Kristen Sebagai orang percaya Bila kita tidak bersungguh hati terhadap Tuhan Yesus Tidak beriman sungguh-sungguh Kita tidak mengenal Tuhan Bukankah para murid sudah melihat Saudaraku bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit Melepaskan orang yang dikuasai oleh roh jahat dan setan Setan Mereka sudah melihat orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Orang bisu tuli berbicara dan mendengar Dan banyak lagi mujijat Tetapi mereka tidak bersungguh hati Saudaraku Mengenal Tuhan Yesus Ini yang harus hati-hati Karena itu sebagai orang Kristen kita Harus lebih setia lagi belajar firman Tuhan PA, sekolah minggu Ke gereja beribadah Kalau tidak saudaraku Kita juga Mungkin saudaraku belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Hosea 4 ayat 6a berkata Umatku binasa Karena tidak mengenal Allah Jadi saudaraku Sangat berbahaya Kalau kita tidak mengenal Allah Mari saudaraku Mari saudaraku kita lebih sungguh-sungguh lagi Belajar firman Tuhan Setialah supaya kita mengenal Allah Dan kebenaran yang kedua saudaraku Murid-murid Belum mengenal Tuhan Yesus Karena mereka Kurang percaya Kurang percaya Matius 8 ayat 26a berkata Tuhan Yesus berkata kepada mereka Mengapa Kamu takut Kamu yang kurang percaya Kamu yang kurang percaya Tuhan Yesus berkata Seperti itu kepada murid-muridnya Jadi inilah yang sering terjadi Dalam kehidupan orang Kristen Saudara-orang percaya Sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen Bahkan melayani Saudaraku Menjadi guru sekolah minggu mungkin Menjadi pengurus gereja mungkin Saudaraku Tetapi belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus Sehingga kurang percaya Kurang percaya Kurang sungguh-sungguh bersandar Kurang sungguh-sungguh percaya Dalam hati Bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat Bahwa Tuhan Yesus bisa menolong Bahwa Tuhan Yesus bisa Saudaraku Memberikan solusi atas setiap masalah hidup kita Sehingga kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya Saudara Jangan sampai Kita sendiri Menjadi orang yang kurang percaya Kepada Tuhan Yesus Sungguh menyedihkan Saudaraku Murid-murid Ditegur oleh Tuhan Hai kamu Orang yang kurang percaya Padahal mereka sudah melihat Mujijat-mujijat Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Bahkan orang mati dibangkitkan Danau itu dibuat Teduh Saudaraku Ombak Dibuat oleh Tuhan menjadi teduh Harusnya mereka Menyembah Tuhan Bersyukur pada Tuhan Tapi mereka malah katakan Siapa dia ini Oh saudara Sangat menyedihkan Kita jangan menjadi orang kesen seperti itu Dan yang ketiga Saudaraku Pertanyaannya Bagaimana dengan kita Sejauh manakah kita percaya dan mengenal Tuhan Yesus Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu Bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat Tuhan Yesus adalah Tuhan Satu-satunya Dia sanggup menolong kita Karena itu saudaraku mari Supaya kita lebih mengenal Allah Setialah membaca Alkitab Saat teduh saudaraku Beribadah di gereja Mengikuti saudaraku Pemaman Alkitab PA Sekolah Minggu Dan juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Supaya kita bertumbuh Mengenal Tuhan Sebagai orang-orang Kristen Yang percaya kepada Tuhan Yesus Haleluya Hidup kita diberkati pasti saudaraku Jadi inilah tiga kebenaran saudaraku Dari pengalaman murid-murid Yesus Mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus dengan benar Karena mereka sesungguhnya tidak bersungguh hati Terhadap Tuhan Yesus Yang pertama Buktinya apa? Walaupun murid-murid sudah hidup Cukup lama bersama Tuhan Yesus Mereka belum sungguh mengenal Tuhan Yesus Yang kedua Murid-murid belum mengenal Tuhan Yesus Karena itu Tuhan Yesus menegur mereka Kurang percaya Dan yang ketiga saudaraku Bagaimana dengan kita Sejauh mana kita percaya Dan mengenal Tuhan Yesus Pastinya saudaraku Kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan Hosea 6 ayat 3 Firman Tuhan berkata Marilah Kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan Ia pasti muncul seperti fajar Ia akan datang kepada kita seperti hujan Seperti hujan pada waktu musim Yang mengairi bumi Amin Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kami mau lebih lagi mengenal Engkau Berusaha mengenal Engkau Melalui kebenaran firman Tuhan Melalui ibadah-ibadah doa kami Persekutuan kami Pemaman Alkitab Melalui sekolah minggu Saat kami belajar kebenaran firman Tuhan Supaya kami mengenal Engkau Dengan sungguh-sungguh Segenap hati Bukan setengah hati Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati morning spirit Jangan lupa ya Klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Supaya bisa mengikuti morning spirit ini Terus setiap pagi Dan kalau kita diberkati Bagikan kepada banyak orang Sampai bertemu dalam morning spirit selanjutnya Morning spirit Selamat pagi Semangat pagi